Nah ini lor, ini ada si jago merah kembali menghanguskan 3 unit rumah milik wargo di desa Mudung Darat, kebupaten Muarujambi. Akibat kejadian tersebut, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ke mana beritanya? Ini dia. Inilah video amatir dari warga, di mana detik-detik 1 unit rumah yang dilahap si jago merah dan menyisahkan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Diketahui 1 unit rumah warga di desa Mudung Darat, kejamatan Muarujambi, terbakar pada Jumat pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Warga berbondong-bondong ikut membantu memadamkan api dan dibantu mobil damgar. Atas kejadian kebakaran 1 unit rumah ini, kerugian yang dialami mencapai lebih kurang 80 juta rupiah. Karena selain rumah, api juga menghanguskan 1 unit sepeda motor dan 2 buah tapu gas. Sementara Herman Susilo, Sekdi Satpol PP Damdamkar Muarujambi, saat dikonfirmasi juga membenarkan kejadian tersebut. Di mana api diduga diakibatkan oleh korsleting listrik, rumah tersebut diketahui milik Gito, warga desa Mudung Darat, Kabupaten Muarujambi. Setelah terjadi kebakaran tadi pagi, salah satu rumah warga desa Mudung Darat, sekitar jam 10.30, terjadi di LJB Kota Kratu, Kutu Menjumpang Padang, desa Mudung Darat, Ketemantan Masukur, Kabupaten Mudung Darat. Jadi, harapan saya nantinya kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan, yaitu penerbangan sosial, BDD, dan juga BASNA. Rincian daripada kerugian yang diakibatkan tempatan sebut, lebih kurang 80 juta terbiak. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.